Halo Daikaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smooth Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Tommy Kanglong nomor 136 Cadillac Escalade. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Tomica Long nomor 136 Cadillac Escalade Takara Tommy, skala 1 banding 79. Sedangkan untuk bagian atas, di sini ada Tommy dan Made in Vietnam. Kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang di sini ada gambar mobilnya dan GM ya. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik GM. Sedangkan untuk bagian bawah, hanya ada stiker SNI. Baik, untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian die case. Ini dia mobil limo yang akan kita bahas hari ini. Tomica Regular nomor 36 Cadillac Escalade. Kita ukur, ukur dulu ya guys ya. Untuk mobil ini kita ukur dulu. Panjangnya sekitar 13,5 cm ya guys ya. Panjang sekitar 13,5 cm. Dan tinggi dari batas ban sekitar 2,5 cm. Dan untuk kita lihat bagian depannya dulu. Di bagian depan, di sini di tengah ada logo. Cuma logo apa saya kurang pasti. Sedangkan untuk lampu depan, lampu depan menggunakan Mika ya. Lampu depan menggunakan Mika. Grillnya dari besi. Bumper juga dari besi. Untuk kaca bagian depan ini menggunakan Mika. Selanjutnya kita lihat bagian atas. Bagian atas ini yang warna putih semua terbuat dari bahan besi ya guys ya. Sedangkan kalau kita lihat bagian samping seperti ini. Untuk bagian depan di sini ada tiga menggunakan Mika bening. Sedangkan bagian belakangnya ini menggunakan cat warna hitam ya. Untuk ban seperti biasa. Bannya terbuat dari bahan plastik. Untuk bagian pintu. Pintu bagian belakang ini bisa dibuka guys. Pintu bagian belakang bisa dibuka sebelah kanan dan sebelah kiri. Seperti ini. Pintu belakangnya bisa dibuka. Bagian dalam semua terbuat dari bahan plastik ya guys ya. Kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang di sini ada logo lagi. Seperti di depan. Sedangkan untuk bagian cat hitam ini. Kacanya menggunakan cat hitam. Lampu rem bagian belakang ini yang warna merah juga menggunakan cat. Untuk bagian bawah di sini ada tulisan Escalade ya. Escalade. Kita lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian bawah di sini ada tulisan Tomica. Tomi. Cadillac Escalade. Use under license ya. Dan Made in Vietnam. Nomor 136. Bagian bawah ini yang warna hitam. Semua terbuat dari bahan plastik. Di sini ada tulisan 2012 lagi ya. Skala 1 banding 79. Baik. Untuk pembahasan mobil limo ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silahkan cek link di bawah. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Semut Shop. Pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda ya guys. Tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax